Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel YouTube Dapur Gelis di video kali ini aku akan membuat risol mayo nah risol ini tuh kemarin lagi viral banget di tiktok kalau kalian tuh pengen beli harus ngantri sampai berjam-jam nah kali ini aku akan membuat sendiri supaya nggak perlu ngantri jadi yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya kalian harus tonton videonya sampai selesai pertama aku akan membuat kulit risolnya dulu dari 200 gram terigu 50 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam 3 sendok makan minyak sayur satu butir telur ini telurnya aku kocok lepas dulu dan 550 ml air nah ini airnya aku masukkan secara bertahap lalu ini aku aduk dulu hingga tercampur nah kalau misalkan adonannya sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya akan aku masukkan semua sisa airnya lalu ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata nah ini sudah aku siapkan teflon dengan diameter 20 cm lalu ini aku olesi dulu dengan minyak tipis-tipis supaya nanti adonannya nggak lengket lalu aku tuang satu centong sayur adonan dan aku goyangkan seperti ini supaya merata untuk apinya disini aku pakai api sedang aja dan ini dimasak hingga kulit pinggirannya mengelupas nah ini kulit pinggirannya udah mengelupas atasnya juga udah kering ini berarti udah mateng langsung langsung aja ini akan aku angkat nah ini supaya nggak nempel satu sama lain jadi untuk perlapisnya aku olesi dulu dengan minyak selesai 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 nah ini semua kulit risonnya udah selesai aku masak ini Exercise ini tuh hasilnya bagus banget tipis walaupun diremas-remas kayak gini dia tuh sama sekali enggak robek jadi ini tuh bagus banget kalau dibikin untuk riso untuk isiannya sudah aku siapkan 150 gram mayonnaise lalu aku tambahkan satu bungkus kental manis dan ini aku aduk hingga tercampur rata untuk isiannya disini aku pakai telur rebus dan sosis yang sudah diiris tipis Nah untuk sosisnya bisa diganti juga dengan smoked beef ambil satu kulit riso lalu simpan sosis dan telur dan mayonaise secukupnya lalu lipat bagian atasnya dan kedua sisi kiri kanannya lalu gulung nah ini digulungnya sambil dipadatkan supaya enggak bocor ketika digoreng dan lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini semua riso nya udah selesai aku isi selanjutnya ini akan aku baluri dengan tepung roti untuk pencelupnya disini ini sudah aku siapkan 50 gram terigu lalu aku tambahkan secukupnya air dan ini aku aduk hingga tercampur rata ambil satu riso lalu celupkan ke dalam adonan terigu dan gulingkan ke dalam tepung roti nah ini diguling-guling sambil ditekan-tekan supaya tepung rotinya lebih nempel hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini semua riso nya udah selesai aku baluri dengan tepung roti nah ini sebagiannya akan aku goreng dan sebagian lagi akan aku simpan di freezer langsung aja ini aku goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil nah ini riso nya udah mateng langsung aja ini akan aku angkat dan aku tiriskan nah ini dia riso mayo margo nya udah jadi ini tuh beneran enak banget apalagi kalau dicocol dengan saus tomat atau saus sambal jadi tambah enak semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terimakasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati